Nama saya Putu Alit Sutanaya, pendidikan saya yang dari SMA, SMA Negeri 1 dan Pasar, kemudian S1 di Teknik Sipil Universitas Udayana, kemudian S2 di Jurusan Transportasi New South Wales University, kemudian S3-nya juga Transportasi di New South Wales University. Kemudian saya bertugas di Jurusan Teknik Sipil Universitas Udayana. Saat ini saya menjabat sebagai K-PRODI, Program Studi Magister Teknik Sipil. Bidang ilmu saya adalah bidang ilmu transportasi. Jadi hasil penelitian originalitas saya itu adalah saya mengkaji keterkaitan antara tata guna lahan dan transportasi, baik menggunakan data cross-stational maupun data time series. Dari daerah sepenelitian tersebut saya mendapatkan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara tata guna lahan dan transportasi, sehingga dengan demikian maka intervensi struktur kota dapat dilakukan dalam rangka untuk merubah pola pergerakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai kota yang lebih berkelanjutan atau sustainable city. Kemudian diperlukan juga untuk mengevaluasi progres daripada sebuah kota terhadap pencapaiannya ke arah sustainable city, di mana progres itu bisa dievaluasi menggunakan indikator yang saya sebut dengan Car Dependence Index atau CDI. Jadi dengan menggunakan suatu zona dengan nilai CDI yang tinggi, ini menandakan bahwa zona itu memiliki panjang perjalanan yang tinggi, kemudian memiliki vehicle kilometer of travel atau kendaraan kilometer yang tinggi, serta memiliki proporsi penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi, tetapi penggunaan kendaraan umum yang sangat rendah. Sehingga suatu zona dengan memiliki CDI yang tinggi, berarti zona itu memiliki kontribusi yang sangat besar yang justru berlawanan arah ke sustainable city. Jadi zona-sona itulah yang kemudian setelah diidentifikasi, dilakukan adanya intervensi-intervensi kebijakan dari aspek tata ruang, supaya pola pergerakan di masa yang akan datang yang dihasilkan itu sudah mengarah kepada pencapaian sustainable city. Terima kasih telah menonton!